Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membuat lampu RGB seperti ini yang menggunakan modul-modul controller dan sebuah LED strip RGB seperti ini dan ada sebuah controller untuk mengubah sebuah lampunya ya lalu ada saya siapkan kertas manila seperti ini ya ini saya gunakan kardus bekas ya yang tipis ada masalah atau yang terlalu boleh nah ini saya gunakan lem lem dari lem kertas ataupun bisa gunakan lem dari kayu alim untuk kayu ya nah ini kertas manilanya dipasangkan ke bagian kardusnya jadi fungsi kertas manila ini sebagai biasnya aja ya untuk bagian lampunya jadi lampunya tidak langsung terkena dari kardus karena nanti biasanya hilang nah untuk bagian sudut saya buang kertasnya sedikit dan sudah saya siapkan ini potongan kardus juga ini untuk bagian dinding sampingnya nah seperti ini pasangkan ke sampingnya ini posisinya luruskan ya aku usahakan pasangnya lurus seperti ini saya gunakan lem bakar aja supaya lebih fleksibel jadi bisa diatur-atur nah seperti ini nah pasang oke setelah itu saya pasang ini untuk bagian LED stripnya ya lampu LED strip ini saya lubangin lalu saya masukkan kabel dari LED stripnya nah seperti ini ini saya gunakan lampunya lampu bekas ya jadi nampak situnya gosut ya ini saya gunakan lem bakar karena lem bawaannya itu sudah tidak lengket nah seperti ini jadi kalau misalnya beli baru ataupun beli satu roll seperti ini nanti untuk bagian belakangnya ini sudah ada double tipnya jadi tinggal lepaskan kertasnya tinggal dipasangkan nah ini saya pasangkan keliling seperti ini jadi lampunya supaya lebih terang nah seperti ini di bagian pinggir eh seperti ini jadi lampunya ini tidak waterproof ya Nah ini saya gunakan untuk biasanya saya gunakan plastik ini plastiknya berwarna karena putih susu ya supaya lampu yang atau cahaya yang keluar itu terbias dia langsung ke bagian bawah potong ukurannya sesuai dengan ukuran kardusnya seperti ini nah ini bagian depannya nah ini saya gunakan lem bakar untuk melengketkan plastiknya ya jadi bisa gunakan lem bakar ataupun bisa ditempel menggunakan lakban nah seperti ini jadi fungsi lampu ini bisa kita gunakan di bagian platform ya lapon ataupun bisa ditempel di dinding ya supaya biar untuk menghias kamar dan bisa juga sebagai lighting ya ataupun bisa juga sebagai lampu tidur nah ini saya pasang juga lemnya yang sampingnya saya gunakan dua lapis plastik plastik supaya biasanya lebih bagus lagi nah seperti ini untuk bagian kardusnya sudah sudah plastikin ya lalu saya pasangkan lakban kertas seperti ini ya supaya lebih lengket lagi untuk bagian belakang saya tutup menggunakan lakban kertas juga jadi lubang-lubang yang dari kardusnya itu tidak terlihat dari luar nah seperti ini untuk hasilnya seperti ini cukup rapi lalu yang selanjutnya saya tambahkan ini kontrolernya ya controller untuk merubah warnanya jadi nanti kalau misalnya kalian beli satu roll itu sudah sepaket dengan controller ini jadi tidak perlu pasang-pasang lagi nah ini karena saya menggunakan bekas jadi saya harus pasang ulang untuk bagian soket dari lampunya ya pin lampu jadi kalau misalnya beli baru ataupun beli satu set jadi itu sudah terpasang dan sudah terhubung sudah terhubung jadi tinggal pasangkan buat box-nya lalu pasangkan lampunya nah ini untuk infrared lampu lednya ya ini led infrared saya lepaskan keluar nah seperti ini oke untuk pasangan modul di luar ya lalu untuk bagian input ini saya pasangkan soket DC pasangkan soket DC di luar jadi kalau misalnya beli baru juga terpasang ya soket DCnya tidak perlu memasang-masang lagi menyeluruh download lagi nggak perlu ya nah ini sudah saya sehatkan lampu ya atau power 12 volt dan ada remote-nya hilang remote-nya tinggal kita ubah-ubah aja warnanya bisa menggunakan remote ataupun bisa menggunakan Wifi ya tapi modul ini tidak support dengan Wifi ataupun tidak support dengan Bluetooth jadi hanya menggunakan remote aja nah seperti ini ya untuk warnanya cukup terang nah seperti ini jadi kita tinggal ubah aja warnanya karena disini sudah ada remote-nya jadi tinggal ubah aja ya kecepatannya dan berapa lama dia berkedip seperti ini Oke sepian terima kasih semoga video kali ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Indonesia di Montenegro di Montenegro di Montenegro keaktifitas tanpa batas Terima kasih.